Selamat malam Perkenalkan nama saya yang singgah MUM 2.3.4.5.1 Tg. 3.2. F creatución Nelsonuki Fakultas Universitas Social & Ecolise Universitas Pendidikan Danach Ini membuat video ekspedikan dengan judul Radio Communitas Kebijakan di Asia Selatan Baik Pada materi kali ini saya ingin mengetahui juga bagaimana kajian atau kebijakan dari media atau media komunitas Negeri sering rusak oleh banjir dan anggota Seringkali merupakan rumah bagi sektor radio komunitas yang kerencana memanfaatkan berkelanjutan dan pertumbuhan terhadap CE bagi rendasan Potong kembali ke Kolombo, ke bandara internasional di luar tempat saya bertemu dan mengobrol dengan Samles, Suruhan Melaka, aktivis bersemangat Yang meriwayatkan cerita berdiri tegak menghadapi tekanan dari otoritas radio lokal Penyandang dana dan negara atas nama komunitas Seru Praja Nah bagaimana komunitas Seru Praja FM bagaimana ceritanya apakah menunjukkan atau membuat status radio yang hanya berpusatkan pada informasi atau memiliki melalui Pulau Perintis Baik Komunitas di Pulau Perintis hanya berkekurangan dari 3 DTD kemudian Perjalanan di cerita api, trus perahu dan pesawat Beragam perjalanan yang tidak terpisah dengan cerita media di Asia Selatan Itu relasi di atas menentukan nada bagi berbagai realitas radio komunitas pertemukan di Asia Selatan Dan yang beberapa kekayaan masa lalu sekilas aktivisme dan masyarakat itu kehak mereka atas kebebasan berbicara Media yang selalu berubah, lanskap, dan ketumbuhan berkelanjutan sebagai perhatian Apakah hanya asu mirajai saja yang memiliki alat internasional di negara tersebut atau apakah masih ada negara lain yang memiliki alat yaitu media komunikasi Untuk menggali dan menjelaskan kebijakan dan pembuatan kebijakan untuk radio komunitas di wilayah tersebut Wilayah ini muncul sebagai sebagian internal dari studi tersebut memberikan pinjaman sendiri kesususan untuk itu Dari fitur geografis yang dialog skalkan hingga divergensi dari derajat politik demokratis antara negara-negara Yang menempati dan membentuk wilayah Asia Selatan untuk muncul sebagai karakter yang ekspansif etnografi kebijakan Apakah di Asia Selatan media itu hanya dipelajari atau terus dipimbangkan? Untuk mengembangkan pas kolonial dan bahkan fun orientalis point tech seperti yang akan didemonstrasikan pada selanjutnya Ini berupa untuk melibatkan dengan fenomena radio komunitas modern di Asia Selatan Menyetukan etnografi kebijakan kritis yang berfokus pada wilayah Bagi pendekatan ekologi, kebijakan musyawarah diuraikan dalam muncul sebagai perangkat hauristik yang luas ini jika dipelajari Untuk menguatkan bahwa kebijakan media sebagai bidang penelitian media dan komunikasi telah udar Selama beberapa dekade pertumbuhan disiplin tidak hiperbola Penelitian yang lebih besar dan studi tentang pemerintah arnet industri atau organisasi internasional Dalam studi-studi internasional, apakah studi tersebut memiliki ciri atau teorinya tersendiri? Yang pertama, mitos netralis Kerjana seperti Marx, Roby, Des Redoman, Pulau, Kapakpi, dan Katpin Krisis menjamin mitos netral yang mengganggu tersebut kebijakan media Berdasarkan penempatan, strata bahwa itu hanya bahasa Inggris bahasa yang memimpinkan adanya perbedaan antara kata politik dan kebijakan cakral parti Dan seringkasi mengkritik konseptualisasi proses pembuatan kebijakan birokrasi Jadi, Laswell menyarankan bahwa proses sedang bebas dari pengaruh politik pada dasarnya non-partisan Namun, Samad Zipa dan Sejali pada tahun 1090 Di kemudian hari menyeruti Daniel Lerner dan Bukeran Lesler Dalam merumuskan kebijakan untuk memberi setaat propaganda di Timur Tengah Selama Perang Jini menunjukkan bahwa tempat-tempat menuntukkan dari mana kebijakan dibuat dan tidak pernah netral Dan netral secara dengan nendai dan normatif Kedua, melampaui keharusan teknologi Sebagai besar penelitian akademis tentang kebijakan media adalah teknologi sentris Dengan menemukan pada teknologi sebagai kekuatan yang menciptakan media Maka studi tentang kebijakan media secara historis Membetahkan kebijakan berdasarkan pembuatan kebijakan khusus Menengah Gaya belajar ini khusus menengah kebijakan dalam silo sekarang membasir dengan mendatangnya teknologi digital dan web Dan sekarang web yang telah menyebabkan kaburnya Bahasa hubungan antara media dan produksi konsumen Bram 2004 membicarakan tentang penurunan medium, fungsi industri dan genre dengan mendatangnya teknologi digital Belum lagi konferensi gaya komunikasi Dan dia juga menelusuri ekonomi teknologi dari alat usul teknologi Bram memperhatikan perbedaan kegagalan dalam memastikan bahwa kebijakan terbeda dengan perbaikan di teknologi Karena jeda waktu dalam memahami teknologi baru dari perspektif regulasi dan implementasi kebijakan untuk menentasinya Yang ketiga Membangkitkan normatif Karya terbaru tentang kebijakan dan regulasi media telah memahami kebangkitan analisis Yang mencari cara untuk mengetahui kebunan normatif Dikondifikasi kebijakan kebangkitan Karena masalah normatif seperti kepentingan publik dan barang publik Kebebasan bereksplorasi dan sejenis telah lama dan kekuatan pendorong kebijakan media secara teoris Seperti yang dibahas di bagian sebelumnya Menimbulkan bahwa regasan kepentingan umum memiliki sejarah sebanyak kontroversional dalam pembuatan kebijakan komunikasi Kontroversional karena ambiguitas yang terkandung dalam istilah tersebut Teori-teori yang telah dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan apakah memiliki penekatan ekologi dengan kebijakan musyawara dan kebijakan media Sebutkan penekatan-penekatan teoritis tersebut Baik, penekatan teoritis untuk komunikasi dan kebijakan media Dan pembuatan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan aktor yang terlibat dalam proses tersebut Norma yang mereka dukung dan rasio identitas yang mereka pilih Dalam menartikan dan mendorong inter harga dan maksud dalam proses kebijakan Mulai dengan meletakkan file fokus regional Mencatat tentang analisis kooperatif penelitian desain dan pernyataan yang Introvokasi upaya penelitian Nah, apakah dalam penekatan tersebut Mereka menyediakan rumah bagi sekitar yang ada pada tempat populasi dunia atau ada kawasan tersebut Media penyaran di Asia Selatan diinformasikan bahwa banyak orang beragam jalur yang diambil media di wilayah ini Seringkali dihubungkan dengan menceritakan perjalanan yang berpopulasi dunia Tawasan ini adalah rumah bagi berbagai bentuk media penyaran melalui dari Penyaran yang dikuasai negara hingga Penyaran layanan publik dan swasta Seluruh media untuk upaya penyaran yang dikumpulkan komunitas Nah, penyaran dalam sistem apa penyaran yang dilakukan tersebut? Ini sistem penyaran G20I regional menjadi rumit sistem pendatang dan penyerdanaan terlebih dan generalisasi Bentuk-bentuk penyederhanaan tersebut yang dilakukan dalam generalisasi Apakah generalisasi tersebut memiliki ciri seperti apa dalam demografi? Yang pertama, geografi dan demografi Asia Selatan terletak di antara wilayah Eurasia dan Asia Timur Terdiri dari wilayah menanjung besar dibatasi oleh deratan di utara dan semudera India di selatan Wilayah? Nah, wilayah apa yang terdapat pada semudera India yang ada di selatan? Baik Wilayah dipenuhi resmi terdiri dari delapan negara yaitu Afganistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka Wilayah ini adalah terdapat dunia dan berupa rumah bagi kira-kira 25% dari populasi dunia Dari populasi dunia tersebut, apakah wilayah tersebut memiliki budaya artikulasi jamak atau hanya artikulasi yang memiliki atau artikulasi yang sejenis saja? Baik Karena wilayah ini adalah rumah bagi beragam jenis bahasa, budaya dan agama Sedangkan konstitusi negara mencoba di wilayah daftar beberapa bahasa sebagai resmi Konsep linguistik budaya tersebut terdapat di wilayah apa saja? Di wilayah hindu, islam, kristian, budaya dan jenis bahwa memetuk bagian besar dari memosai religius dan praktik budaya selain beragam dan tubuh dan bergerak spiritual dan religius lainnya Pada masyarakat sipil, apakah penyebangan media yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu? Karena popularitas bahasa guaget dan tingkat huruf yang relatif di wilayah rendah berbagai bentuk media ada di wilayah seluruh media cetak memiliki sejarah panjang dan kawasan ini karena itu kembangannya selama masa sejarah kolonial Memainkan serang besar dalam gerakan dekolonialisasi dan kemerdekaan di wilayah tersebut Sistem penyeiran pertama dalam bentuk radio masuk ke wilayah tersebut selama zaman kolonial juga radio sebagai budaya-budaya nisan dan sejarah Populer dalam bentuk pribadi, publik dan komunitasnya, televisi dan selain penyiar publik melihat ledakan di samping liberalisasi ekonomis Jadi, internet meskipun perlu membuat serobosan besar adalah populer dan diakses di perangkat seluler selain sistem kontemporer lain Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!